Assalamualaikum, hai teman-teman Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Maratila Kali ini aku mau berbagi resep Satu adonan tepung jadi beraneka macam gorengan Adonan ini Hasilnya nanti akan kriuk, renyah Saat lama dan juga Yang terpenting adalah tidak berminyak Rasanya itu jadi lebih enak banget Cocok buat teman-teman yang mungkin ada Acara keluarga ataupun acara Kumpul-kumpul di rumah mau bikin cemilan Untuk suguhan, langsung aja praktekin Resep aku kali ini, dijamin Bakal ketagihan, karena rasanya enak Dan gorengannya itu beda dari yang lain Tidak berminyak sama sekali Yang penasaran bagaimana bikinnya Dan juga apa aja bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya, sampai selesai Nah disini aku bikin Aneka macam gorengan, ada pisang goreng Tempe mendoan, kemudian Bakwan goreng atau otot Lalu selanjutnya disini aku akan bikin Juga tahu isi, untuk bahan-bahan Tahu isinya, sudah aku siapkan ya Ada tahu pong, bihun Sayuran, wortel, kubis Lalu daun bawang dan bumbunya ada Bawang putih, bawang merah, merica Yang sudah dihaluskan Resep lengkap silahkan cek di deskripsi ya Langkah pertama, aku mau Tumis dulu bumbu untuk tahu isinya Kita tumis bumbunya Sampai benar-benar matang Dan juga wangi Lalu masukin juga daun bawangnya ya teman-teman Setelah daun bawang masuk dan Bumbunya sudah mulai layu Masukin sayurannya wortel Lalu kita tambahkan dengan sedikit air Dimasak dulu wortelnya Sampai setengah empuk Setelah wortelnya setengah empuk Selanjutnya kita tunggu airnya sedikit menyusut ya Kalau sudah mulai menyusut Tambahkan dengan bihun jagung tadi Sudah kita rebus Masukin sayuran lain seperti kol atau kubis Dan juga daun seledri Diaduk rata Dan dimasak sampai rasanya pas Jangan lupa diicip ya Disini aku menambahkan garam Dan juga kaldu bubuk ya teman-teman Sesuai dengan selera aja Nah oke Kalau sudah mulai enak rasanya Kita bisa matikan api kompornya Lalu kita sisihkan Nah oke teman-teman Ini isian bihunnya sudah selesai Sekarang aku mau kupas pisangnya Disini aku menggunakan pisang kepok ya teman-teman Yang manis gitu Yang ada madunya Kalau sudah kita sisihkan dulu Pisang yang sudah dikupas Lanjut aku mau kupas tempe Untuk tempenya ini Aku mau bentuk segitiga ya teman-teman Kemudian kita iris tipis seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Selanjutnya kita akan potong korek api Untuk wortelnya Ini nanti akan kita bikin bakwan ya teman-teman Atau ot-ot Nah setelah itu Kita akan iris kasar kol atau kubisnya ya teman-teman Setelah semua sayurannya sudah selesai diiris Dan dipotong-potong Terakhir kita akan iris menyerong Untuk bawang daunnya ya Lakukan sampai selesai Nah sekarang aku mau iris juga Daun bawang yang kecil kayak gini Untuk tempe mendoannya nanti ya Kalau sudah sisihkan Sekarang kita akan ngisi Untuk tahu isinya ya teman-teman Pertama-tama kita belah tengahnya seperti ini Jangan sampai putus Lalu kita isi deh tahunya Pakai isian bihun tadi Sudah kita bikin Hasilnya seperti ini Kalau sudah kita sisihkan Nah ini dia teman-teman Adonannya untuk gorengannya nanti Disini aku udah siapin 500 gram tepung terigu 50 gram tepung beras Atau 5 sendok makan Kemudian disini ada 5 sendok makan Margarin atau mentega teman-teman 1 sendok teh garam 1 sendok teh baking powder Dan juga 800 ml air dingin Pertama-tama kita lelehkan Margarinnya terlebih dahulu Untuk margarinnya ini Kalau bisa jangan di skip ya Ini yang nanti membuat Adonannya itu jadi kriuk Kemudian tidak berminyak ya teman-teman Kita lelehkan seperti ini Kalau sudah kita sisihkan Lanjut kita akan campur Tepung terigu dengan tepung berasnya Tambahkan 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh baking powder Diaduk dulu sampai merata Nah karena ini wadahnya terlalu kecil Aku mau pindah ke wadah yang lebih besar Kalau sudah kita pindahkan tepungnya Masukin margarin tadi Sudah kita lelehkan Langsung aja ke dalam tepung terigu Kemudian kita akan tambahkan Dengan 800 ml air dingin Kemudian kita aduk Sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman Nah oke Kalau sudah mulai tercampur rata Pastikan terus diaduk Biar tidak ada adonan yang bergrindil Dan juga hasilnya bagus ya teman-teman Nah nanti teksturnya itu Kurang lebih seperti ini Jadi adonannya nanti sedikit Agak kental gitu ya Kalau sudah kita sisihkan Nah karena kita akan bikin pisang goreng terlebih dahulu Jadi adonannya ini tidak perlu tambahkan bumbu-bumbu ya Dan tidak perlu menambahkan gula pasir Karena kalau ditambah gula pasir Nanti kulitnya jadi kurang bagus Nah selanjutnya pisangnya kita potong-potong Masukin ke adonan tepungnya Kemudian kita goreng deh pisangnya Sampai benar-benar matang Lakukan semua hingga selesai ya Ini rasanya enak banget Dari pisangnya udah manis Jadi tepungnya gurih banget Jadi cocok untuk cemilannya teman-teman Digoreng sampai semua matang ya Kalau udah matang bisa kita angkat Lanjut kita tiriskan Nah setelah pisang goreng selesai digoreng semua Disini langsung aja kita bumbuin lagi Adonan tepungnya Menggunakan 10 siung bawang putih 1 sdt ketumbar Setengah sendok teh merica Garam juga menyedap ya Diulek dulu bawang putih Ketumbar dan juga merica Serta garamnya ya teman-teman Ini nanti untuk adonan Tahu isi, tempe mendoan Dan juga bakwannya ya teman-teman Diulek Kalau sudah kita masukin bumbunya Kedalam adonan tepungnya Tidak perlu menambahkan air ya Langsung aja dimasukin Seperti ini Diaduk sampai merata Biar makin gurih dan sedap Aku akan tambahkan dengan kaldu bubuk Atau reko rasa ayam ya teman-teman Diaduk Untuk asinannya bisa disesuaikan aja ya Oke teman-teman Ini sudah selesai dikasih bumbu Lanjut kita akan menggoreng Untuk gorengan yang bagian asin-asinnya ya Kita akan goreng dulu Tahu isinya Masukin tahu isi ke dalam adonan tepungnya Lanjut bisa langsung aja kita goreng Jadi yang pertama digoreng itu Adalah pisang goreng Lanjutnya adalah tahu isi ya teman-teman Terus selanjutnya lagi adalah tempe mendoan Nah kita goreng dulu Tahu isinya sampai mateng Ini penggorengnya pakai api besar aja Karena tahu isinya juga udah mateng ya Sebenarnya Kalau tahu isinya udah mateng Jangan lupa kita angkat Lanjut kita tiriskan Tuh bisa dilihat dari sini ya Tahu isinya itu pada-pada menggugah selera banget Keriuk, garing, gak berminyak sama sekali Sekarang kita akan bikin tempe mendoannya Masukin daun bawang tadi udah kita iris Untuk tempe mendoannya diaduk rata Lalu masukin tempe tadi yang sudah kita iris tipis ya teman-teman Lanjut bisa langsung aja kita goreng Goreng sampai mateng Boleh digoreng agak basah Atau digoreng keriuk ya Sesuai dengan selera aja Oke kalau tempennya udah mateng Bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Nah terakhir kita akan bikin Bawang goreng atau ot-ot ya Disini langsung aja Sisa tepungnya Masukin semua sayurannya Yaitu toge Kol Wortel yang udah diiris korek api Kemudian daun bawang Lalu kita aduk semuanya sampai merata Seperti ini Kalau sudah tercampur merata Bisa langsung aja kita akan goreng Sampai bakwannya atau ot-otnya ini mateng ya Jangan lupa dibolak-balik Biar matangnya merata Ini rasanya enak banget temen-temen Empuk luarnya Itu keriuk banget Kalau sudah matang Bisa kita angkat Tuh bisa dilihat ya Menggoda selera banget Nah terakhir penyajiannya Bisa kita beri Cabai rawit hijau Di atasnya Atau kalau orang Jawa Timur Boleh tambah petis Nah ini dia hasilnya temen-temen Satu adonan tepung Jadi aneka macam gorengan kayak gini Udah selesai aku bikin Gorengannya Teksturnya jadi lebih keriuk Renyah Dan tidak berminyak sama sekali Rasanya juga jadi gurih Dan lebih enak Jadi silahkan dicoba ya Resepnya di rumah Apalagi yang mungkin Mau ada acara Oke temen-temen Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka Sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke seluruh media Yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax